Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Intro Ribuan umat mimpi Bali merayakan hari gadungan Dengan bersembayang di Pura Jagat Nata dan Pasar Kreasi baju lukis garapan Seliman asal Bali Disukai para pencinta seni dan berbagai kalangan Intro Pedagang hewan di Denpasar merauk untung puluhan juta rupiah Dari menjual biawan Puluhan pemimpin regional hidrografi dunia Menggelar pertemuan di Kuta Badung Senin lalu Pertemuan ini membahas keselamatan pelayaran laut di seluruh dunia Pertemuan juga membahas standar disasi pita laut dunia Dengan teknologi terbaru Kita semua tahu bahwa laut antara negara satu dengan negara lain tidak ada Pemisahnya dan kita saling berhubungan sehingga kita sama-sama untuk menyamakan persepsi bagaimana kita mengelola laut dengan aman dulu Bagaimana kapalnya berlayar dengan benar melalui laut yang benar Kita juga membuat rambu-rambu di laut, kita membuat pemisah-pemisah di laut supaya mereka melaksanakan pelayaran dengan benar Kita tahu semua ekspor-impor yang berupa benda-benda yang besar melalui laut sehingga memang Mereka sangat-sangat concern dengan kehadirannya disini untuk bisa membicarakan bagaimana implementasi Survei hidrografi itu hasilnya baik, datanya detail, kemudian bisa digunakan seluruh dunia Seperti juga ada sasaran di tahun 2030, ada GEPCO itu Seluruhnya di tahun 2030, dunia ini sudah menggunakan pemetaan yang baik dan detail Pertemuan yang dikelar secara hibrid ini diikuti 79 peserta dari 36 negara Pertemuan diharapkan menghasilkan standar keselamatan dan peta laut yang lebih baik Tim Liputan melaporkan dari Badung Beginilah aktivitas Ipong saat membuat baju lukis Motif flora dan fauna laga menjadi objek yang banyak dibuat dalam karyanya Gambar itu dinilai bisa memberi edukasi bagi masyarakat Untuk promosi di tengah pandemi, Ipong kerap mengikuti pameran-pameran yang digelar pemerintah Satu persatu kita bikin, jadi tidak bisa masal Sehingga kelemahannya mungkin kalau kita disuruh bikin baju yang sama dengan motif yang sama itu yang tidak bisa Kita lebih fokus di samping memang tradisi Lebih banyak yang memasukkan flora dan fauna Pertama, flora dan fauna yang langka Sehingga kita bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa ini satwa-satwa yang memang perlu dilindungi kita sayang Satu baju lukis dijual mulai Rp250.000 Harga baju ditentukan oleh bahan dan jenis gambar yang dipesan Selain baju, ia juga melukis jaket dan sepatu Tim liputan melaporkan dari Denpasar Pelaku usaha kecil di Kabupaten Jumbrada kini mulai bernafas lega Semenjak menurunnya kasus COVID-19, pesanan pembeli mulai ramai Ini dirasakan pembuat kue bendu di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara Sebelumnya pesanan kue bendu mencapai 2.000 bungkus per hari Selama pandemi, pesanan kue menurun hanya 300 bungkus per hari Kalau sebelum COVID-19 itu bisa mencapai 1.500, 1.000 sampai 1.500 sampai 2.000an Terus setelah mulai COVID-19, awal lockdown di Banjar kami itu drop Tidak ada pesanan sama sekali Baru saat ini, baru 2 minggu yang lalu, baru ada pesanan sekitar 100-200 gitu saja Dari pasar saja dan tetangga-tetangga Belum berani dia ada appennya, belum berani dia mesen Karena appen itu tidak ada, sinyal rapat itu tidak ada Penurunannya dari sebelum COVID-19 sampai dalam keadaan COVID-19 itu hampir 80% Nah harapan kami untuk selanjutnya, karena kami dalam waktu 2 tahun ini tidak berpenghasilan Mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah berupa alat-alat saja, tidak perlu uang Alat saja perlu dibantu sehingga bisa memproduksi lebih banyak lagi Karena mulai saat ini sudah ada mulai pesanan, tapi alat-alatnya banyak yang rusak Mesin seperti kemarin itu sudah diperiksa rusak juga Pembuat kue bendu akan terus mempertahankan usaha jajan tradisional ini Bangkitnya ekonomi Bali, diharapkan bisa semakin menggairahkan usaha pembuatan kue Tim Liputan melaporkan dari Jemberada Tim Liputan melaporkan dari Jemberadaan